Penemuan media baru ini bisa membuat kalian geleng-geleng Mantap Assalamualaikum Wr. Wb Salam Merah Menggoda dan Salam Satu Media Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya masih terus semangat untuk berkarya Terutama untuk mencari inovasi-inovasi baru terkait teknik budidaya cacik sutra Alhamdulillah di kesempatan kali ini ada inovasi baru yang perlu kalian lihat Hasil karya saya yang sekarang ini sedikit agak nyeleneh dan agak aneh Dan akhirnya melahirkan media budidaya cacing sutra ini sangat keras sekali Sangat keras ya Tapi kalau dicelupkan ke air itu akan berubah menjadi lembut selebut cacing sutra Oke mungkin kalian penasaran nih Ini hasil karya saya inovasi baru Media budidaya cacing sutra yang keras sekali Tapi banyak manfaatnya untuk cacing sutra Oke ini dia nih inovasi yang akan saya luncurkan buat sahabat-sahabat semua oke Dan semoga memberikan inspirasi dan manfaat Mantap pokoknya Nah ini dia lor Nah ini dia lor Inovasi baru yang akan saya luncurkan Khusus untuk ternak cacing sutra di Nampan Ini sebagai media atau habitat cacing sutra sekaligus sebagai sumber makanannya lor Teksturnya seperti ini nih Sangat kering sekali Dan juga Ini keras seperti batu Ini keras seperti batu ya Tuh Media baru cacing sutra ini Sudah saya olah sebelumnya Tujuan pengolahan tersebut Tujuan pengolahan tersebut Agar menghasilkan Makanan buat si cacing sutra Dan juga Agar Kita bisa menyimpan Media cacing sutra ini Dalam waktu yang cukup lama Oke Oh ini kayak gini teksturnya lor Nanti Insya Allah saya akan coba untuk Memberikan caranya Cara mengolah Media Atau habitat sekaligus makanan Untuk cacing sutra ini Di Konten yang akan datang Dan juga Akan saya Berikan Cara tutorial Mengaplikasikan Media baru ini Untuk cacing sutra Di Nampan Oke Sekarang Saya akan coba Untuk melihat Cacing sutra Yang ada di media baru ini Sebelum akhirnya Saya memberikan Tutorial Mengaplikasikannya ya Oke Kita akan cek dulu Cacing sutra yang ada Di media baru ini Mantap Oke lor Media yang digunakan Untuk budaya cacing sutra Sangatlah Banyak Mulai dari Dengan jerami padi Dengan busa Dengan sari lumpur Dengan ampas tau fermentasi Dan Yang lain sebagainya Salah satu Yang baru Kali ini Atau inovasi baru Kali ini Akan saya Berikan contohnya Cacing sutra Yang ada di Media baru Teras seperti batu Untuk cacing sutra Oke Kita cek nih Yang ini ya Yang ini nih Oke Ini ada garis Dari sini Kesini ya Ketinggiannya Sekitar Satu Hingga Dua Sentimeter Oke Kita akan lihat Dari atas Nah ini dia nih Penampakannya ya Memang Media baru ini Sama dengan Media dari Sari lumpur Fermentasi Warnanya juga sama Tuh Oke Cacingnya lor Mantap sekali Oke Sekarang Saya akan coba cek Medianya ya Medianya sangat Halus sekali Sangat halus sekali Sama layaknya Seperti Sari lumpur Ini media yang Disukai cacing sutra Di alam lor Media baru ini Lebih Berisi lor Lebih berisi Oke Dan nanti juga Insya Allah Saya akan Ceritakan Dan kasih tau Buat sahabat-sahabat semua Apa makanannya Dan Bagaimana cara mengolah Media Barunya Atau Habitatnya ya Sekaligus sumber makanannya Dan juga Cara mengaplikasikannya Oke lor Jadi itu tadi Sudah saya Berikan penjelasannya Ini pasti baru Media cacing sutra yang Keras Seperti batu Tapi banyak manfaatnya lor Dan itu karya saya Yang sedang dikembangkan Mudah-mudahan Media ini Kalau seandainya Benar-benar Bisa menghasilkan Yang cukup Lumayan Bagus Insya Allah Itu medianya Bisa kita jual lor Untuk sementara ini Sedang saya riset dulu Dan Sedang dikembangkan juga ya Mudah-mudahan hasilnya Bisa melebihi dari Media-media lain Oke Salam satu media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya semakin Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax